Hari ini kita akan mereview Brica B-Steady Pro Ultimate, salah satu gimbal flagship dari Brica yang dikhususkan untuk smartphone dan action cam. Jauh apa sih efek dari gimbal terhadap smartphone, kemudian kelebihan dan catatan apa yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli gimbal yang satu ini? Ini adalah review Brica B-Steady Pro Ultimate by Dio Gadget. Sebelum kita masuk ke pembahasan gimbalnya, saya ingin ngasih tahu fungsi sesungguhnya dari gimbal terhadap smartphone atau action cam, teman-teman. Yang pertama adalah, kalau smartphone kalian tidak memiliki Optical Image Stabilization atau bahkan Electronic Image Stabilization atau Ace, maka kalian bisa menggunakan gimbal untuk membuat footage atau video kalian lebih stabil. Ini saya menggunakan HP 2 jutaan 4 tahun yang lalu, di resolusi 4K, itu kan stabilisasinya tidak bekerja. Nah, dengan gimbal ini kalian bisa membuat footage kalian lebih stabil. Kemudian yang kedua, gimbal ini bisa membantu meminimalisir jitter. Ini saya menggunakan Xiaomi 14 dengan kamera Optical 3,2x yang tadinya tidak pakai gimbal, jitter seperti ini. Setelah menggunakan gimbal, maka perbedaannya cukup signifikan. Kemudian yang ketiga, dengan adanya gimbal, kalian bakal mendapatkan angle yang lebih variatif ketimbang kalian cuma menggunakan handheld. Kemudian fungsi gimbal yang terakhir, ini spesifik untuk Brica BCD Pro Ultimate masuk dalam kategori gimbal fleksif dari Brica, maka fitur yang ditawarkan itu sangat melimpah dan bahkan mungkin tidak ada di brand lain. Nah, itu tadi adalah beberapa fungsi sesungguhnya dari gimbal. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin mengasih tahu isi dalam paket pembeliannya terlebih dahulu. Pertama, kalian mendapatkan carry bag yang build quality-nya cukup premium. Kemudian ada kartu garansi, kemudian ada buku petunjuk juga. Kemudian 2 kabel USB Type A to C untuk mengisi daya gimbalnya dan USB Type C to C. Kemudian kalian langsung mendapatkan mini tripod dan AI tracking motion. Ini konsepnya magnet, ada tombol power on-off-nya dan gimbalnya itu sendiri. Yang mana secara build material, ini terasa cukup premium. Meskipun bahannya plastik, tapi dilapisi seperti rubber gitu. Jadi, nge-gripnya mantap. Pertama, saya akan ngasih tahu bagaimana cara penggunaan di awal atau setup-nya. Jadi, Brica BCD Pro Ultimate ini punya lock panning. Jadi, tinggal dibuka dulu di bagian belakang lock-nya. Kemudian untuk engsel tengahnya itu tinggal digeser aja. Setelah selesai, kalian bisa pasang smartphone kalian. Seimbangkan aja menggunakan lock yang tersedia. Sampai bener-bener smartphone-nya seimbang ya sebelum dinyalakan. Untuk holdernya, itu kan ada lengkungan ke dalam. Itu fungsinya untuk mencegah agar smartphone kalian tidak terpencet tombolnya. Apabila sudah cukup stabil, nah baru dinyalakan power on-off-nya ya. Setelah dinyalain, saya sarankan teman-teman untuk melakukan proses kalibrasi. Jadi, taruh aja gimbalnya di permukaan yang datar. Kemudian, pencet tombol trigger di bagian belakang 2 kali. Kemudian, klik tombol mode sebanyak 5 kali. Maka, proses kalibrasinya sedang dilakukan. By the way, untuk berat yang bisa ditampung atau payload dari gimbal ini itu adalah 400 gram. Mostly, smartphone itu kan beratnya nggak sampai 250 ya. Paling untuk ya 230 gram. Artinya, memang gimbal ini itu didesain untuk bisa membawa aksesoris lain. Seperti lensa tambahan, kemudian mikrofon, atau bahkan lampu. Jadi, kalau bisa bebanya itu jangan lebih dari 400 gram. Dan yang saya suka, saking kuatnya motornya, itu dia tidak dikasih smartphone aja. Dia masih bisa digerakkan seperti gimbal pada umumnya ya. Saya pernah nyoba gimbal yang lain, itu nggak dikasih smartphone, itu agak geter-geter gitu. Kemudian, ada 3 screw hole di bagian yang berbeda. Ini bisa kalian gunakan untuk menambah aksesoris. Dan seperti yang saya bilang tadi, memang Brickabist Eddy Pro Ultimate ini memiliki banyak sekali kustomisasi tombol yang bisa kalian gunakan. Kita akan bahas fungsi tombolnya satu per satu. Untuk switch mode, kalian bisa mengganti mode menggunakan tombol ini. Tinggal klik-klik aja. Ada beberapa mode yang bisa kalian akses. Pertama adalah mode PF. Ini gerakan panning atau kiri-kanan, dia mengikuti ya. Untuk gerakan tilt dan roll, dia terkunci. Kemudian, untuk mode PTF, pan dan tilt, itu mengikuti. Sedangkan untuk gerakan roll, itu mengunci atau lock. Kemudian, untuk mode L atau lock, ini gerakan pan, tilt, roll, itu semuanya terkunci. Kemudian, untuk mode POV, ini dia pergerakan pan, tilt, dan roll. Dia mengikuti, sehingga apabila mau bergerak di berbagai arah, gimbalnya itu movementnya pelan. Sehingga masih terjaga ke naturalannya. Dan kalau kalian tekan mode switch-nya ini 3 kali, maka akan masuk ke mode inception atau ICP. Maka dia akan berputar terus ya. Kemudian, mode terakhir, yaitu mode sport. Tinggal tekan aja tombol trigger di bagian belakang, ditahan. Ini cocok banget bagi teman-teman yang pengen mengambil video yang sifatnya action atau sport gitu. Karena pergerakannya lebih cepat dan agresif. Kemudian, gimbal ini juga memiliki layar OLED sebesar 0,91 inci. Jadi, kalian bisa melihat sisa baterai atau mode apa yang sedang aktif. Kemudian, untuk trigger button di bagian belakang, itu saya akan kasih tahu fungsinya satu per satu. Untuk hold atau ditahan, itu akan pindah ke mode sport. Kemudian, pencet 2 kali, itu untuk mengembalikan ke posisi semula. Kemudian, pencet 3 kali, dia akan switch dari depan ke belakang. Dan pencet 4 kali, dia akan berubah ke mode ultra-weight angle shot. Sehingga, kalau kalian pakai kamera ultra-weight, ya bagian gimbalnya itu tidak kelihatan. Ini jarang banget ya fitur ultra-weight angle ini di brand-brand lain. Kemudian, gimbal ini juga memiliki joystick untuk mengatur arah gimbal. Salah satunya adalah panning. Ini panningnya bisa 360 derajat dan tidak ada batasan. Jadi, bisa panning berkali-kali lipat. Kemudian, tiltingnya itu ada di 335 derajat dan rollnya itu juga 335 derajat. Untuk tombol record ini, kalian bisa gunakan nanti apabila dihubungkan ke aplikasi ya. Kemudian, gimbal ini juga memiliki scroll wheel yang bisa kalian pencet ya di bagian tengahnya. Untuk 2 kali klik, kalian bisa pindah dari mode fokus ke mode roll. Kemudian, untuk 3 kali klik, kalian bisa pindah ke mode CTV atau RGB. Dan apabila kalian tahan atau hold, maka kalian akan kembali ke mode yang terakhir. Untuk scroll wheelnya, kalian bisa mengatur pergerakan roll. Kemudian, kalian bisa mengatur intensitas cahaya. Kemudian, untuk mode RGB, kalian juga bisa mengatur warna dari RGB-nya itu menggunakan scroll wheelnya itu ya. Kemudian, ada 2 tombol di dekat scroll wheel. Ini adalah tombol A dan B. Jadi, dia bisa meng-lock di posisi tertentu. Kalian tinggal lock dan tahan posisinya di setiap tombolnya. Kemudian, tinggal switch antar tombol aja ya. Jadi, dia bisa berpindah di posisi di mana kalian menyimpan. Kemudian, yang paling seru dari gimbal B-Stady Pro Ultimate ini adalah AI Tracking Motion. Ini konsepnya magnet ya. Jadi, tinggal tempel aja. Bisa menghadap ke depan ataupun belakang. Sebelum digunakan, kalian nyalain dulu power on-off-nya. Dan AI Tracking Motion ini juga merangkap sebagai feel light. Jadi, kalian bisa mengatur intensitas cahayanya. Bahkan, ada RGB-nya juga. Jadi, kalian bisa mengatur warna apa yang kalian inginkan. Untuk menggunakan AI Tracking Motion ini, kalian cuma pakai gesture oke aja. Maka, dia langsung mendeteksi pergerakan, teman-teman. Untuk pergerakan ringan ke medium, ini following-nya cepat ya responsifitasnya. Bahkan, saya lari aja. Dia masih bisa mengikuti. Tapi, catatannya memang terkadang apabila pergerakannya cepat, kadang sistemnya kurang begitu keep up ya. Jadi, teman-teman perlu mengaktifkan lagi dengan gesture oke-nya. Kemudian, untuk memberhentikan AI Tracking Motion, tinggal high five aja. Dan apabila posisinya teman-teman kurang begitu center, kalian bisa pakai gesture L. Kemudian, pindah posisi dan pakai gesture L lagi untuk ngelock sih sesuai selera, teman-teman. Nah, dari apa yang saya paparkan tadi, sampai AI Tracking Motion, kalian tidak perlu menghubungkan ke aplikasi. Apabila teman-teman ingin mendapatkan fitur-fitur yang lebih maksimal, ya kalian bisa menghubungkan ke aplikasi yang ada di Play Store. Nama aplikasinya adalah Brica Be Steady Cube. Di sana kalian bakal mendapatkan preset-preset yang melimpah buat video pendek, atau bahkan sampai timelapse, itu bisa menambah kreativitas kalian. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Di harga 2,5 jutaan, saya bisa bilang fitur-fitur yang diberikan di Brica Be Steady Pro Ultimate ini, mungkin tidak dimiliki oleh brand-brand kompetitor. Saya akan bahas sekilas yang saya suka, mulai dari motornya, ini termasuk kuat, tanpa smartphone aja, dia masih bisa bekerja secara normal. Ada sistem lock pending, jadi apabila di bawah, dia tidak goyang ya gimbalnya. Ada ultra-wide angle mode, kemudian joystick, scroll wheel, layar AMOLED, baterai awet up to 18 jam, bisa merangkap sebagai power bank, dan sudah ada AI tracking motion, yang tidak perlu kalian hubungkan ke aplikasi. Itu sih beberapa fitur-fitur yang saya suka dari Brica Be Steady Pro Ultimate ini. Tapi memang ada beberapa catatan yang perlu kalian perhatikan. Salah satunya adalah, pertama, ukuran gimbalnya memang bukan yang paling compact. Mungkin karena fiturnya banyak, ya kompensasinya ukuran ini ya. Kemudian yang kedua, untuk mode portrait, itu sebenarnya bisa. Tinggal kalian geser di posisi tertentu aja gimbalnya. Dia bisa merubah ke mode portrait. Tapi kalau ingin mendapatkan mode portrait, yang bisa diletakkan gimbalnya, itu tetap perlu dilepas dulu ya, smartphone-nya. Kemudian catatan yang ketiga, kadang-kadang memang AI tracking motionnya itu perlu kita reconnect lagi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Apabila teman-teman suka, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. selamat menikmati